Rambut perempuan Kalau lagi hate gimana Rambut sama kuku Ini boleh gak keramas Boleh gak potong kuku Ini pasti Bahkan di pesantren pun Yang pas waktu Hate Rambutnya Kemudian disucikan ketika mandi besar Itu masih banyak sekali Yang dikumpulkan Gak berani keramas ketika hate Masih banyak sekali yang seperti itu Dan sebenarnya mereka justru malah menyulitkan diri sendiri Kalau seperti ini Menurut saya Ya kalau orang hate ya Mbak Mela Orang hate itu kira-kira cuman 7 hari lah Normalnya Paling banyak lah mungkin 10 Atau kalau dia katakan 15 hari Sudah 2 minggu lah Berarti kan paling banyak Kalau dia nifas Mas Mas kemudian dia mau kekeh Tetep gak boleh keramas 2 bulan 60 hari nih mas Kok dikasih hukum yang ringan gak mau Saya sampai kayak gitu Kadang-kadang Ya terserah kalau gak mau ikut sih Yang penting hukumnya jadi ulama Seperti ini saya kalau menyampaikan Seperti itu Saya sering menyampaikan ke teman-teman Yang mengikuti seminar biasanya Begini saya sampaikan Kalau kalian ingin ibaratnya Saya punya sebenarnya Apa yang saya sampaikan ini Semua berlandaskan dari Dau-dau para ulama Insya Allah saya gak berani Menyampaikan apa yang Tidak ada teks ibaratnya Dari para ulama Dan kalau misal apa yang saya sampaikan ini Bertentangan Dengan Pemahaman dari guru-guru panjenengan Atau dari orang tua panjenengan Atau dari sekitar panjenengan Mohon untuk Memahami demikian Bahwa terkadang Mereka itu menyampaikan Tidak dari Dau ulama Tapi Karena pemahaman mereka sendiri Saya contoh Saya sampaikan Contoh kecilnya seperti ini Mbak Mela Jadi sebenarnya Ulama itu Mendaukan demikian Untuk permasalahan Rambut perempuan Sebaiknya Perempuan ketika Awal-awal Ini perkataan Imam Ghazali Di dalam iha Itu seperti itu memang Tidak baik Atau layambari Atau tidak baik Perempuan itu Memotong Anggota tubuhnya Melepaskan Anggota tubuhnya Dari dirinya Ketika dalam keadaan Berhadap besar Seperti itu awalnya Akhirnya para ulama Merumuskan Oh berarti Sunnah perempuan itu Untuk tidak potong rambut Tidak potong kuku Dan tidak melepaskan Anggota tubuhnya Ketika Dalam keadaan Berhadap besar Seperti itu Nah Dari sini Ketika Kiai itu Memberikan Mau izo Ke orang-orang tua Yang zaman dulu Kan mau izo Seperti ini Ibu-ibu Baiknya Kalau perempuan Lagi head itu Tidak potong rambut Tidak potong kuku Baiknya begitu Tapi tidak dijelaskan Hukumnya itu Apakah Tidak potong rambut ini Kemudian Baiknya dilakukan Ini sunnah Atau wajib Kalau potong kuku Akhirnya Dosa Oh haram Tidak dijelaskan Hanya demikian Saja penjelasannya Nah Akhirnya Karena orang-orang dulu itu Menyerap daun ulama Oh jadi Kalau lagi head itu Baiknya Tidak potong kuku Tidak potong rambut Akhirnya disampaikan Ke anaknya Ndok Kalau head itu Tidak potong kuku Tidak potong rambut Baiknya Yang kita dapat Dari orang tua Dengan apa yang tertuang Di dalam Keterangan para ulama Kalau memang Jelas betul bertentangan Tentu mengapa kita harus Berpegangan pada Yang tidak sama Dengan keterangan para ulama Demikian Jadi saya rasa Semisal guru-guru Yang dahulu pun Tahu Ibarat-ibarat yang ada Bahwa memang Tidak sesuai Tentunya beliau-beliau Mau menerima Bahwa Sebenarnya bukan demikian Seperti itu Jadi memang harus Berhati-hati Terkait dengan Salaf aprah Yang diwariskan Iya Betul Soalnya sangat sulit sekali Jadi katanya gini Saya tidak berani Menentang guru Saya juga tidak Menyuruh untuk Menentang guru Panjenengan Tapi saya hanya Menyampaikan Kalam ulama saja Saya menyampaikan Pendapat ulama saja Kalau tidak mau ikut Ya sudah Begitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton